Ravatar keracunan makanan jelang ulang tahun ke-7 sakit perut hingga muntah-muntah Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Putra sulung Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Ravatar diduga mengalami keracunan makanan Boca laki-laki tersebut bahkan mengalami sakit perut hingga muntah Insiden ini diketahui terjadi sebelum Raffatar Malik Ahmad berulang tahun yang ke-7 Raffatar kemarin kaya keracunan makanan, muntah-muntah kata Raffi Ahmad saat ditemui di kawasan Mampang, Jakarta Selatan Suami dari Nagita Slavina ini menyebut kondisi putranya kian membaik meski belum sepenuhnya stabil Tapi insya Allah udah sembuh ujar Raffi Ahmad Sayang Raffi sendiri belum memberikan kejutan spesial di hari ulang tahun Raffatar Akan tetapi presenter berusia 35 tahun ini rencananya akan membuat acara perayaan ulang tahun anaknya Pada 20 Agustus mendatang Nggak belum ngasih kejutan dia nggak minta apa-apa sih tutur Raffi Ahmad Nanti acaranya 20 Agustus sambungnya Sebagai informasi Raffatar diketahui tengah sakit Hal tersebut diunggah Raffi Ahmad melalui Instagram pribadi miliknya Dalam unggahan itu Raffatar berbaring di kasur dengan wajah pucat dan lemas Raffi Ahmad pun mencoba menghibur sang anak dengan menciumnya Ada yang mau ulang tahun ketujuh tapi lagi sakit perutnya Jadi gimana ulang tahun sakit begini? Besok ulang tahun lho ucap Raffi Ahmad dalam Instagram story-nya Raffi Ahmad Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton